Pemain belakang PSS, Jihad Ayub, sudah kembali berlatih bersama timnya di Sleman usai berakhirnya turnamen Kings Cup 2023 di Thailand pada hari Sabtu lalu. Pemain berpaspor Lebanon itu langsung fokus untuk menatap laga pekan ke-12 BRI Liga 1 musim ini. Sabersama pemain lain di PSS terus menjalani latihan secara serius dan menikmati menu-menu latihan yang diberikan dari tim pelatih. Tentu saja, kami melakukan latihan sebagai persiapan menghadapi Borneo FC Samarinda, kata Jihad Ayub. Memang sesuai jadwal, PSS akan segera kembali berlaga usai jeda kompetisi momen FIFA Match Day. Pada ke pekan ke-12 nanti, PSS akan bertandang ke stadion sendiri Samarinda melawan Borneo FC pada hari Minggu tanggal 17 mendatang. PSS sendiri sementara ini masih berada di pinggir ringkat ke-7 kelas sementara. Dari 11 laga yang sudah jalani, PSS mengantungi 17 poin. Mengenai kipra tim Nasr-Liberon di Thailand lalu, dia mengatakan mendapatkan posisi ketiga. Bisa mengalahkan India dengan skor tipis 1-0. Sebelumnya pada laga pertama, mereka kalah dari tuan rumah Thailand 21. Hasil ini pun bagi Ayub cukup memberikan peningkatan bagi performa negaranya. Seperti yang saya bilang, sebelum turnamen keikusertaan tim Nasr-Liberon di turnamen adalah untuk meningkatkan performa tim. Dalam persiapan kodifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2024 ucapnya.